Hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini resep erissa akan membuat Puding yang sangat cantik Dan juga tampilannya hampir milip sekali Dengan lapis tepung beras Bagi yang penasaran gimana cara aku bikinnya Dan apa aja bahan-bahannya Tonton videoku sampai selesai Dan bagi yang belum subscribe Boleh dong subscribe Dan tak lupa tekan loncengnya juga Bantu channelku agar semakin berkembang Terima kasih Langsung aja kita ke cara membuat Pertama siapkan chopper terlebih dahulu Kemudian bisa kita potong-potong Noti tawar tanpa kupas Sebanyak 4 biji Setelah itu bisa kita masukkan Masukkan air sebanyak 800 ml Tapi disini aku gunakan Separuh aja Kurang lebih 400 ml Untuk kita blender dengan roti tawar Setelah itu bisa kita chopper Kurang lebih sampai roti tawarnya Menjadi halus Dan ini sudah halus Kemudian bisa kita matikan chopper Lalu di wadah lain Kita siapkan wadah Masukkan gula pasir Setelah itu Masukkan agar-agar Satu bungkus Yang rasa plain Lalu bisa kita aduk-aduk Menggunakan whisker terlebih dahulu Supaya nanti Agar-agarnya Nggak menggumpal Masukkan juga Dua sachet Atau dua bungkus Santan instan Kemudian baru kita masukkan Roti tawar Yang sudah kita chopper Menggunakan air Sambil kita aduk-aduk Sampai semua bahan Dapat tercampur rata Lalu masukkan Sisa air tadi Sebanyak 400 ml Sambil terus diaduk Ya bun Setelah semua bahan Tercampur rata Lalu bisa kita masak Menggunakan api sedang Cenderung kecil Dan tunggu Sampai mendidih Nah ini sudah mendidih Kemudian bisa kita matikan Kompornya Sambil kita aduk-aduk terus Sehingga Agak berkurang Uap panasnya Selanjutnya Adonan akan kita bagi Menjadi dua bagian Sama rata Nah ini Sudah aku bagi Menjadi dua bagian Untuk yang mangkok pertama Kita akan masukkan Pau warna kuning muda Aduk-aduk Sampai semua bahan Dapat tercampur rata Untuk warna Sesuai dengan selera Masing-masing Kemudian Kemudian di mangkok selanjutnya Akan kita beri Baru warna coklat Disini Aku menggunakan Coklat bubuk Sebanyak 20 gram Ambil sedikit Adonan warna putih Dan masukkan Atau tuang Ke dalam coklat bubuk Setelah itu Adonan menggunakan Whisker Sampai tercampur rata Dan adonannya Mengental Nah seperti ini ya bun Kemudian Akan kita tuang Ke adonan warna putih Setelah kita tuang Kemudian Akan kita aduk-aduk Menggunakan whisker Supaya Semua bahannya Dapat tercampur rata Nah oke Semuanya Sudah tercampur rata Lalu sisihkan dulu Siapkan loyang Seperti ini Berukuran 20 x 10 Dengan tinggi 7 cm Yang sudah Aku basahi Menggunakan air Gunanya Supaya nanti Kita dapat mudah Melepas dari loyang Kemudian Kita masukkan Kurang lebih 4 sendok makan sayur Untuk warna coklat Setelah kita tuang Warna coklat Kemudian Diamkan Sebentar Hingga set Dan atasnya Agak mengeras Nah ini Sudah agak mengeras Dan set Tapi adonan Tapi adonannya Masih sangat lembut Lalu Bisa kita tuang Untuk agar Warna kuning Tuang juga Sebanyak 4 sendok makan sayur Setelah warna kuning Kita tuang Kemudian Kita tunggu Hingga set Kemudian Bisa lakukan Hingga Semuanya selesai Nah ini Semua adonan Sudah selesai Aku tuang Ke dalam loyang Tunggu hingga Keras Dan juga set Nah ini Sudah set Tandanya Jika dipegang Tidak lengket Di tangan Kemudian Akan kita lepaskan Dari loyang Di pinggir-pinggirnya Akan kita beri Tusuk gigi Seperti ini Dan kemudian Agar-agar Akan kita balik Dan kita lepaskan Dari loyang Nah ini dia Sudah kita lepaskan Dari loyang Hasilnya Sangat cantik Sekali Dan juga Tidak lengket Dalam loyang Untuk puding Hasmanado ini Sangat lembut Banget Setelah itu Bisa kita iris-iris Sesuai selera Nah ini dia Hasilnya ya bun Sangat cantik Teksturnya juga Sangat lembut Banget Pokoknya Bunda wajib coba Puding ini Sangat cocok Disajikan Untuk keluarga Nah bagaimana Sangat mudah ya Cara bikinnya Sekarang Akan kita coba Terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Puding ini Puding ini Menurut saya Rasanya Emang benar-benar Lembut Oh iya pun Resep selengkapnya Sudah aku taruh Di book description Selamat mencoba Dan semoga Sukses Semoga Video dari saya ini Sangat bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di resep erisa Selanjutnya Terima kasih Terima kasih.